Tribuners, Perkumpulan Anak Muda Ambon siap beri karpet merah ke Bodewin Watimena. Begini penjelasannya. Perkumpulan Anak Muda Ambon atau PAMA menyatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi penjabat wali kota Ambon Bodewin Watimena untuk melanjutkan kepemimpinan dan pengabdian di kota Ambon selama 10 tahun mendatang. Ketua Umum PAMA Rizal Sanghaji saat deklarasi kepemimpinan Bodewin Watimena sebagai penjabat wali kota Ambon satu tahun lebih ini sudah banyak terobosan dan capaian perubahan. Misalnya melunasi hutang pihak ketiga yang ditinggalkan rezim mantan wali kota Ambon Richard Lohena Pesci peningkatan pelayanan publik dan pendapatan asli daerah atau PAD bagi kota Ambon. Meski begitu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti masalah penanganan sampah, penataan pasar mardikan dan kemacetan. Rizal juga menilai persepsi publik kota Ambon terhadap pemerintah kota Ambon di bawah kepemimpinan Bodewin Watimena sangat positif. Hal itu karena Bodewin merupakan sosok pemimpin yang visioner, responsif, santun, merakyat, dan tegas. Diberitakan penjabat wali kota Ambon Bodewin Watimena deklarasikan perkumpulan anak muda Ambon atau PAMA di momen peringatan hari Sumpah Pemuda ke-95. Saat deklarasi Watimena dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PAMA, sementara Rizal Sanghaji sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Hussein Marasabesi, dan Jovanri Aditya Kalai Mena sebagai Sekretaris Jenderal. Pemimpin yang berani, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang satu, tapi kadang-kadang kalau tegas untuk lebih, hari maafkan Sumpah Pemuda. Jadi, saya memberikan apresiasi, begitu pun juga dengan Pemimpin Meru. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.